Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PWPR Basuki Hadi Mulyono melakukan inspeksi ke proyek Jalan Tol Solo, Yogyakarta, Kulun Progo. Selain mengecek perkembangan dari salah satu proyek strategis nasional tersebut, kedua menteri juga berdialog dengan warga, menteri mengganti untung lahan yang digunakan untuk pembangunan. Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono meninjau langsung perkembangan proyek Jalan Tol Solo, Yogyakarta, Kulun Progo di sejumlah titik lokasi proyek, yaitu di Klaten, Karanganyar, dan Boyolali. Jalan Tol Solo, Yogyakarta, Kulun Progo dengan panjang 96,57 km merupakan bagian dari proyek tol segitiga emas Joglo Semar alias Jogja, Solo, Semarang. Konektivitas melalui tol Joglo Semar diakini memiliki peran sangat penting dalam memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Bagi Jogja, Solo, ini super-superioritas karena ini adalah segitiga emasnya Jawa Tana Jogja, Joglo Semarang. Dengan demikian nanti kawasan ini yang disampaikan oleh Kementerian Warbadi bisa meningkatkan kegiatan akun ini di regional Jawa Tana Jogja. Dalam inspeksi yang dilakukan oleh kedua menteri tersebut, dilakukan juga dialog dengan warga penerima ganti untung lahan yang digunakan untuk pembangunan jalan tol. Pembebasan tanah untuk proyek ini didanai oleh Lembaga Manajemen Aset Negara atau LMAN, Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan melalui APBN. Nilai realisasinya per 17 Februari 2023 mencapai 5,902 triliun rupiah. Selain itu, LMAN juga telah mendanai 106 proyek strategis nasional secara keseluruhan dengan nilai mencapai 106,95 triliun. Selain kita tadi mengeluarkan 5,902 triliun dari sisi pembebasan lahan, kita juga memberikan hubungan APBN melalui penyertaan modal negara dari APBN ke BUMN Adikarya, yaitu sebesar 1,401 triliun. PMN ini sesuai dengan instruksi Bapak Presiden harus dikokuskan kepada penyelesaian-penyelesaian proyek strategis nasional. Infrastruktur adalah urat nadi dari perekonomian yang menentukan daya saing, produktivitas, dan kemajuan sebuah bangsa. Jalan tol Solo Yogyakarta Kulonprogo nantinya akan terkoneksi dengan jaringan Tol Trans Jawa melalui akses Colomadu di Kabupaten Karanganyar dan akan menghubungkan tiga bandara sekaligus di Solo, Semarang, dan Yogyakarta. Di Asinta, Karanganyar, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!